Kitab Raja-Raja yang kedua, Pasal 6 Kapak yang terapung Pada suatu hari, berkatalah rombongan Nabi Muda kepada Nabi Elisa Sebagaimana yang Bapak lihat, asrama kami ini sudah terlalu sempit Izinkanlah kami untuk membangun asrama baru di dekat sungai Yordan Sebab di sana ada banyak kayu Elisa menjawab, Baiklah, laksanakanlah rencanamu itu Bapak, kami mohon agar Bapak ikut dengan kami Kata salah seorang dari mereka Elisa menyahut, Baiklah, aku akan ikut Setelah mereka tiba di tepi sungai Yordan, mereka mulai menebang pohon Ketika sedang menebang pohon, mata kapak salah seorang di antara mereka terlepas Dan jatuh ke dalam sungai Ia berseru Bapak, kapak itu barang pinjaman Elisa bertanya Dimanakah tempat jatuhnya? Orang itu menunjuk tempat mata kapak itu terjatuh Nabi Elisa memotong sebuah ranting dan melemparkannya ke dalam air Mata kapak itu timbul sendiri ke permukaan air dan terapung Ia berkata Ambilah kapak itu Orang itu pun mengambilnya Nabi Elisa menghadapi orang-orang Aram Pada suatu waktu, ketika Raja Aram sedang berperang melawan Israel Ia berkata kepada para perwiranya Mari kita mengerahkan tentara kita di suatu tempat Dan ia menyebutkan nama tempat itu Dengan segera Nabi Elisa, abdi Allah itu Mengutus orang kepada Raja Israel Untuk menyampaikan peringatan demikian Jangan lalu di tempat itu Karena orang Aram sedang menyiapkan pasukan mereka di situ Raja Israel mengutus orang pergi ke tempat itu Untuk menyelidiki apakah yang dikatakan oleh Nabi Elisa itu Benar atau tidak Ternyata memang benar Demikianlah Elisa telah menyelamatkan dia dari kehancuran Hal itu terjadi beberapa kali Raja Aram menjadi heran dan marah Ia memanggil perwira-perwiranya untuk menghadap Siapakah di antara kalian yang berkhianat dan memihak Raja Israel Siapakah yang telah memberitahukan rencana-rencanaku kepada Raja Israel Katanya Salah seorang perwiranya berkata Bukan kami ya Baginda Melainkan Nabi Elisa di Israel Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel semuanya Bahkan kata-kata yang Baginda ucapkan di dalam kamar tidur Baginda Raja berkata kepadanya Pergilah dan carilah di mana orang itu Aku akan mengirim sepasukan tentara untuk menangkap dia Lalu datanglah laporan kepadanya Bahwa Nabi Elisa ada di dotan Maka Raja Aram mengirim sepasukan besar tentara dengan banyak kereta dan kuda Untuk mengepung kota itu Ketika pada keesokan harinya Pagi-pagi Pelayan Elisa bangun dan pergi keluar Ia melihat di sekeliling kota itu Pasukan tentara musuh dengan kuda dan kereta mereka Ia berkata kepada Elisa Wah, celaka Tuhan Apa yang harus kita lakukan sekarang? Elisa menjawab Jangan takut Karena yang menyertai kita Lebih besar daripada yang menyertai mereka Lalu berdoa lah Elisa Tuhan Bukakanlah matanya Agar ia dapat melihat Tuhan membukakan mata pelayan itu Sehingga ia dapat melihat kuda-kuda berapi Dan kereta-kereta berapi Di sekitar gunung tempat tinggal Elisa Pada saat tentara Aram bergerak maju Elisa berdoa Tuhan Butakanlah mata mereka itu Tuhan mengabulkan doanya Mereka dibutakan Lalu Elisa pergi keluar Dan berkata kepada mereka Kalian salah jalan Ini bukan kota yang kalian cari Ikutlah aku Dan aku akan membawa kalian kepada orang yang sedang kalian cari Maka ia menghantar mereka ke kota Samaria Segera setelah mereka tiba di Samaria Elisa berdoa Tuhan Bukakanlah mata mereka sekarang Supaya mereka dapat melihat Tuhan mengabulkan doanya Mereka melihat Dan menjadi sangat heran Karena mendapati diri mereka Berada di kota Samaria Ibu kota Israel Ketika Raja Israel melihat mereka Ia bertanya kepada Nabi Elisa Bapak Bolehkah aku membunuh mereka Jangan Jawab Elisa kepadanya Pantaskah kita membunuh para tawanan perang Berilah mereka makan dan minum Kemudian suruhlah mereka pulang Raja menyediakan perjamuan besar bagi mereka Kemudian membiarkan mereka pulang kepada Rajanya Sejak itu Tentara Aram tidak lagi menyerang Israel Samaria kelaparan Karena dikepung tentara Aram Akan tetapi beberapa waktu sesudah itu Raja bin Hadad dari Aram Mengerahkan seluruh pasukannya Untuk mengepung kota Samaria Akibatnya terjadilah bala kelaparan Yang hebat di dalam kota Setelah beberapa lama dikepung Sebuah kepala keledai Harganya mencapai 80 shikal Atau 912 gram perak Sedangkan seperempat kap kotoran burung merpati Kira-kira setengah liter Harganya 5 shikal Atau 57 gram perak Pada suatu hari Ketika Raja Israel Sedang berjalan Di atas tembok kota Seorang perempuan berseru kepadanya Ya Baginda Tolonglah kami Raja menjawab Kalau Tuhan tidak menolong engkau Bagaimana aku dapat menolong engkau Dengan gandumkah Atau dengan air anggurkah Tetapi Apa sebenarnya persoalanmu Perempuan itu Mengemukakan persoalannya Perempuan ini telah mengusulkan Agar kami memakan anak hamba Lalu keesokan harinya Kami akan memakan anaknya Kami berdua telah memasak anak hamba Dan memakannya Tetapi Keesokan harinya Ketika hamba berkata kepadanya Bunuhlah anakmu Agar kita memakannya Perempuan ini malah Menyembunyikan anaknya Setelah mendengar penuturan Perempuan itu Raja merobek jubahnya Orang-orang melihat Bahwa Raja Mengenakan pakaian kabung Biarlah Allah menghukum aku Lebih berat lagi Apabila aku tidak Memenggal kepala Elisa Pada hari ini juga Nabi Elisa sedang duduk di rumahnya Sambil berbincang-bincang Dengan para tua-tua Israel Ketika Raja mengirim utusan Untuk memanggil dia Sebelum utusan itu tiba Nabi Elisa berkata Kepada para tua-tua itu Si pembunuh itu Telah mengutus orang Untuk memenggal kepalaku Apabila ia datang Tutuplah pintu Supaya ia tidak masuk Karena Raja pun Akan segera datang Menyusul di belakang mereka Sementara Elisa Masih berbicara Tibalah utusan Raja itu Disusul oleh Raja Raja berkata Kepada Nabi Elisa Tuhan lah penyebab Kekacauan ini Untuk apa Aku berharap Kepada Tuhan lagi Terima kasih telah menonton